Pemirsa bentrok antara mahasiswa dan polisi terjadi saat unjuk rasa memperingati hari pendidikan nasional di depan kantor Gubernur Sulawesi Utara. Sejumlah mahasiswa sudah ditangkap, kita langsung bergabung dengan rekan Rahel Marimuda dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, Rahel, apakah pemicu dari bentrokan ini dan berapa orang mahasiswa yang ditangkap oleh polisi? Ya, Afi, saat ini memang suasana di tempat kantor Gubernur sudah normal kembali, arus lalu lintas di jalan Uripsumoharjo saat ini sudah berjalan dengan normal. Sementara itu di dalam halaman kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan saat ini masih ada aparat kepolisian yang berjaga-jaga. Setelah sempat terlibat bentrok dengan pengunjuk rasa dalam rangka peringatan hari pendidikan nasional hari ini. Dan memang aksi ini sendiri dipicu karena mahasiswa yang memang sudah melakukan konvoy dan melakukan aksi dalam peringatan hari pendidikan nasional ini di beberapa tempat. Mereka datang ke kantor Gubernur ini untuk bertemu dengan pihak pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Mahasiswa yang memaksa masuk akhirnya oleh pihak di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sendiri mengizinkan beberapa orang sebagai perwakilan untuk masuk dan membacakan peringatan sikap mereka terkait dengan peringatan hari pendidikan nasional ini. Di antaranya meminta agar Menteri Pendidikan MNUH untuk mundur dari jabatannya. Selain itu juga meminta kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk lebih memperhatikan pendidikan di daerah ini. Namun memaksa masuk mereka ingin seluruh mereka yang datang masuk untuk bertemu langsung dengan pihak Gubernur atau perwakilan dari kantor Gubernur ini. Mereka tidak diizinkan masuk kemudian mahasiswa mulai melakukan pelemparan ke dalam. Bahkan terlibat saling lempar batu ini sampai masuk ke halaman kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Awalnya polisi hanya bertahan tetapi dengan adanya beberapa lemparan menggunakan bom botol atau molotov ke pos penjagaan. Akhirnya kepolisian. Dan tidak hanya aparat kepolisian yang terlibat saling lempar batu dengan mahasiswa. Petugas atau PNS di kantor Pemprov Sulawesi Selatan ini juga ikut melakukan pengejaran dan melempar ke arah mahasiswa. Dan Brimob Polda Sulawesi Selatan yang juga berjaga-jaga juga mengejar pelaku dan sempat mengamankan enam mahasiswa atau pengunjuk rasa yang terlibat dalam bentrokan di tempat ini. Dan kami mendapat informasi satu mahasiswa tadi sempat dibebaskan. Setelah pihak kampus atau dalam hal ini pembantu rektor tiga Universitas Muslim Indonesia bernegosiasi dengan aparat kepolisian dan satu mahasiswa yang merupakan mahasiswa Universitas Muslim Indonesia ini dilepaskan oleh aparat kepolisian. Dan saat ini aksi sudah berakhir namun aparat kepolisian memang masih terus berjaga-jaga di tempat ini. Terima kasih telah menonton!